Badai di Siaulim Siajilid 13. Ternyata Lu Pingkeng bukan hanya memiliki nama kosong saja pikirnya karena dia memiliki kepandayan yang lumayan tingginya. Muridnya memiliki kepandayan seperti ini, tentu gurunya itu jauh lebih lihai dalam beberapa jurus lagi tentu Koatjilie bisa rubuh di tangannya. Hem, aku harus segera menghentikan pertandingan itu. Setelah berpikir begitu, Suheng Koatjilie berseru. Hentikan cukup. Koatjilie waktu itu memang tengah terdesak hebat, jika dia melompat mundur menjauhi lawannya keluar kalangan, dia merasa malu pada saudara seperguruannya. Tetapi jika dia memberikan perlawanan terus melayani si pemuda, jelas tidak akan terluka dan akan dirubuhkan pemuda itu. Kebetulan sekali sekarang ini Suhengnya telah menyerukan agar pertempur itu segera dihentikan. Dengan demikian membuat Koatjilie memperoleh kesempatan yang baik untuk keluar dari kalangan pertempuran tanpa perlu hilang muka. Gesit sekali dia melompat mundur dan menjauhi diri dari Sinhon. Sinhon juga tidak mengejarnya. Suheng Koatjilie telah tersenyum mengejek dia melangkah mendekati Sinhon, katanya, ternyata kau memiliki kepandayan yang lumayan, tanganku jadi gatal dan ingin merasakan hebatnya murid Lopingkeng. Sinhon tidak segera menyahuti, dia melihat orang melangkah dengan langkah kaki yang mengambang, seperti juga kedua kakinya itu tidak menginjak tanah. Dia tercekat hatinya, ginkang orang ini jauh lebih lihai dari Koatjilie, adik seperguruannya itu. HMM aku harus menghadapinya dengan lebih waspada lagi. Aku si Siang Koan dan bernama Chie, tentu kau tidak keberatan untuk memberikan pelajaran padaku, kata Suheng Koatjilie lagi. Sinhon mengangguk boleh, mari kita main-main beberapa jurus sahutnya. Siang Koan Chie telah mengibaskan huncuenya, katanya dengan sikap yang angkuh kau boleh mulai menyerangku, selama tiga jurus aku tidak akan membalas menyerang. Setelah berkata begitu, dia menghisap huncuenya, sama sekali dia tidak memperhatikan lawannya, seperti juga dia tidak memandang sebelah metuk kepada Sinhon. Waktu itu Sinhon sudah tidak berlaku sungkan-sungkan lagi, dia tahu berada diserang musuh, dan jika dia berlaku sungkan, di mana dia kelak dirubuhkan lawannya, tentu dirinya akan dianiaya berat dan hebat sekali, kemungkinan akan dibinasakan juga. Karena itu, dia pun berpikir, jika saja dia bisa melawan Siang Koan Chie, yang menjadi Suheng dari Koatjilie dan yang lainnya, tentu ia bisa memergunakan Siang Koan Chie untuk mengancam orang-orang Jiel Yongkau, untuk meloloskan diri dari tempat ini. Segera juga Sinhon mengempos semangatnya, dia telah mempergunakan delapan bagian tenaga iwakangnya waktu tangan kanannya meluncur akan menghantam dada sebelah kiri dari lawannya. Tetapi Siang Koan Chie berdiri diam di tempatnya sama sekali tidak berusaha berkelit, ia hanya mengawasi datangnya serangan dari Sinhon, di kalat lapak tangan Sinhon hampir mengenai sasarannya, dia menggeser kaki kanannya sebanyak tiga kali lebih, dan waktu itulah tubuhnya cepat bukan main berkelebat ke samping Sinhon, sehingga tahu pukulan Sinhon jatuh mengenai tempat kosong. Sinhon terkejut karena tahu ia kehilangan lawannya, yang dapat bergerak lincah. Dan Siang Koan Chie memang membuktikan janjinya dia tidak balas menyerang. Ayo seranglah lagi dia hanya berseru begitu dengan suara yang nyaring. Siang Koan Chie ternyata memiliki kepandaian yang telah tinggi. Jika ingin dibandingkan dengan adik seperguruannya yang pernah bertempur dengan Sinhon, terpaut jauh sekali. Berada beberapa tingkat di atas diri kepandaian adik seperguruannya itu. Dan sekarang dalam segebrakan itu saja, Sinhon pun telah menyadari akan kehebatan orang Siang Koan itu. Jelas dia tidak bisa menghadapinya sama seperti tadi ketika dia berhadapan menghadapi Koat Chie dan kedua orang saudara seperguruan Siang Koan Chie lainnya. Sekarang dia harus berlaku waspada dan juga tenaga dalam yang dipergunakannya harus benar penuh dan kuat, agar lawan tidak mempergunakan kesempatan itu untuk balas menyerang dengan kekuatan Iwakang yang dimilikinya. Sinhon masih memiliki dua jurus lagi, di mana dia dapat menyerang tanpa dibalas. Karenanya, ingin sekali Sinhon memergunakan kedua jurus itu sebagai batu lompatan, yaitu menyerang sehebat-hebatnya, sebab dia bisa memergunakan dan mencurahkan seluruh perhatian dan kekuatannya untuk menyerang lawannya, di mana dia pun tidak perlu berkhawatir akan diserang oleh lawannya. Sambil mengeluarkan suara seruan yang nyaring, tubuh Sinhon melompat dengan gesit sekali, kedua tangannya seperti juga kaki Garuda, telah menyambar ke arah kepala lawannya. Siang Kuan Chie mengeluarkan suara tertawa-tawar, kemudian dia mengejek, bagus, inilah serangan cakar bebek dan tubuhnya bergerak dengan gesit sekali, dia menghindarkan diri dengan mudah, tubuhnya berputar dan dia pun telah menyingkir ke belakang Sinhon sambil mengejek lagi, tinggal satu jurus selanjutnya kau harus hati-hati. Sinhon jadi terkejut sekali, karena waktu itu Siang Kuan Chie menghendakinya, tentu dapat saja dia balas menyerang, bukankah dia telah berada di belakang Sinhon? Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun juga, dengan tubuh dimiringkan, waktu dia memutar tabuhnya, kedua tangannya menyambar ke arah Siang Kuan Chie. Gerakannya itu merupakan ilmu simpanan yang hebat dari Sinhon butek Loping Kang, di mana gurunya pernah memberitahukan padanya, jika memang Sinhon menghadapi lawan yang sangat tangguh dan dia dalam keadaan terdersak, maka dia dapat mempergunakan jurusan Jing mencium kotoran dan menyepak merupakan jurus andalan dari pintu perguruan Kepang. Loping Kang Sekarang melihat Siang Kuan Chie memiliki kepandayan yang tinggi sekali, gerakannya juga sangat gesip, walaupun dia tidak balas menyerang, namun Sinhon memutuskan untuk jurus yang ketiga ini dia harus dapat merubuhkan Siang Kuan Chie, dan jika memang dia berhasil, AKN segera menangkapnya, digunakan sebagai tanggungan guna memperoleh kebebasan dirinya bersama Sulian. Jika memang Siang Kuan Chie dapat dibekuknya, niscaya orang Jeliong Kau tidak akan berani mengganggunya. Siang Kuan Chie melihat gerakan lawannya dia tertawa dingin, kembali dia bergerak dengan langkah mujijat yang bisa membuat dirinya bergerak dengan gesit luar biasa. Maksudnya ingin mengelakkan seperti tadi. Tetapi dia jadi terkejut, waktu dia tengah memutar ke arah samping, tangan kiri Sinhon Tau menyambar menutup jalannya, dan justru jari tangan pemuda itu menjurus ke jalan darah Sintiung Hiat dan jari telunjuknya mengincar jalan darah Mas Yang Hiat. Itulah kedua jalan darah yang sangat penting sekali. Siang Kuan Chie merandek dia mengeluarkan seruara tertahan, dan merubah langkah kakinya, dia menggeser tubuh untuk melompat ke arah yang berlawanan. Namun tangan kanan Sinhon di sana telah menanti, begitu tubuh Siang Kuan Chie melompat, ia seperti menghampiri jari tangan Sio Hon Yung menanti untuk menotok beberapa jalan darahnya. Kembali Siang Kuan Chie terkejut, dan terpaksa, tidak ada jalan lain lagi, dia menyempok tangan kanan Sinhon dengan huntuenya, gerakannya memang hebat, mengandung tenaga iwakang yang dasyat, berkesiuran angin yang keras sekali. Sinhon tidak meneruskan serangannya, melompat mundur sambil tertawa tadi kau telah berjanji, dalam tiga jurus tidak akan balas menyerang. Tapi sekarang, justru di jurus ketiga kau telah balas menyerang dengan huncuamu itu. Muka Siang Kuan Chie merah padam karena mendongkol dan gusar. Dia tahu, memang tadi dia telah dijebak oleh ilmu pukulan Sinhon yang aneh seperti itu, karenanya, dia dari mendongkol jadi gusar dan renementak HMM, memang aku akan segera menyerangmu. Dan membarengi perkataannya itu, cepat bukan main tubuhnya berkelebat, gerakan tubuhnya itu seperti kilat cepatnya, dan yang lebih luar biasa lagi adalah huncuenya yang menyambar ke arah tenggorokan Sinhon. Sinhon tidak tinggal diam, dia pun balas menyerang, waktu huncue lawannya menyambar, dia menyentil dengan tangan kiri dibarengi dengan tangan kanan akan menotok kedua biji metu Siang Kuan Chie. Waktu itu Siang Kuan Chie tengah gusar, karena dia tidak dapat memenuhi janjinya untuk tidak membalas dalam tiga jurus. Dia duga pemuda ini dapat dihadapi dengan mudah, siapa tahu justru pada jurus ketiga dia telah dipaksa harus menangkis. Dia jadi murka dan penasaran, kali ini dia menyerang dengan hebat sekali. Dan menyaksikan Sinhon mau menangkis malah balas menyerang juga akan menotok kedua biji matanya, Siang Kuan Chie telah tertawa dingin, dia batal menyerang tenggorokan Sinhon, serulinya diturunkan, kemudian menghantam dengan tangan kirinya. Dari telapak tangannya meluncur tenggin yang kuat berkesiuran menyerang Sinhon. Sinhon menangkisnya, terdengar bentrokan yang keras. Sinhon terpental tiga tindak. Dia segera berusaha untuk tetap berdiri memperbaiki kuda kedua kakinya. Namun barah saja ia bisa berdiri tetap di tempatnya, Siang Kuan Chie telah menerjang lebih kuat lagi, huncuenya berkelebat akan menotok beberapa jalan darah Sinhon, dan tangan kirinya bergerak menghantam berulang kali dengan pukulan yang bisa mematikan. Dalam keadaan seperti itu, terlihat jelas Siang Kuan Chie ingin mendesak Sinhon sampai tidak memiliki kesempatan untuk memberikan perlawanan. Memang Sinhari jadi terdesak hebat, berulang kali dia bertelit ke sana kemari, dan tubuhnya sering terhuyung. Dalam enam jurus, Siang Kuan Chie belum juga berhasil merubuhkan lawannya, menambah sangat Siang Kuan Chie dan ia menyerang semakin gencar. Sinhon mengeluh. Ia tidak dapat menghadapi Siang Kuan, berarti sulit buat dia bersama sulian meloloskan diri dari Jieliong Kau, bukankah Siang Kuan hanya merupakan salah seorang murid Koko Timur? Dan bagaimana jika memang menghadapi Siang Kuan Chie saja dia tidak sanggup, tidak mungkin dia dapat menghadapi Koko Timur. Mungkin dalam satu atau dua jurus saja dia akan dirubuhkan. Keringat telah memenuhi muka dan tubuh Sinhon, tetapi ia tetap bertekad untuk bertempur sampai akhir hidupnya, tidak mau menyerah, karena ia ingin memberikan perlawanan terus selama dia masih bernapas. Diingatnya, bahwa gurunya mendirikan Kepang dengan susah payah, dan jika sampai sekarang dia dirubuhkan Siang Kuan, niscaya nama Kepang akan runtuh. Karena berpikir seperti itu, Sinhon telah memperhebat perlawanannya, ia seperti nekat, tubuhnya bergerak lincah ke sana kemari. Dalam waktu yang singkat, ia bergerak dalam gerakan nekat, di mana kedua tangannya juga tiada hentinya menyerang Siang Kuan Chie. Melihat lawannya jadi nekat seperti itu dan tidak memperdulikan akan serangan yang dilakukan lawannya, membuat Siang Kuan harus berpikir dua kali untuk mendesak lebih jauh. Jika memang Siang Kuan Chie menyerang terus, niscaya akhirnya mereka akan terluka bersama, karena Sinhon memang telah berlaku kalap. Siang Kuan Chie seorang yang memiliki kepandaian tinggi. Sebelum menjadi murid Koko Timur, ia seorang okpa, seorang lintah darat yang memiliki kekuasaan besar di Hunlam, dan karena itu begitu ia diterima menjadi murid Koko Timur dan menerima didikannya, dia jadi memiliki kepandaian yang jauh lebih tinggi. Sekarang menyaksikan lawannya dekat seperti itu, ia tidak terlalu mendesak, membiarkan Sinhon dengan serangannya yang semuanya dilakukan dengan mudah, dia rupanya ingin membiarkan Sinhon akhirnya kehabisan tenaganya sendiri. Sinhon sambil bertubi menyerang juga telah berpikir, kalau memang keadaan seperti ini berlangsung terus, niscaya dia tidak akan dapat bertahan lama lagi. Dalam beberapa jurus lagi, dia akan letih sendirinya. Untuk merubah kera bersilatnya juga tidak mungkin, karena waktu itu Sinhon sendiri rupanya telah terlibat dalam keadaan yang memaksa dia harus melayani Siang Kuan Chie. Jika saja Siang Kuan Chie mulai melakukan serangan balasan, niscaya akan membuatnya dia bertambah repot. Jurus demi jurus telah lewat. Sulian walaupun dalam keadaan tertotok telah melihat bahwa Sinhon berada di bawah angin. Tidak lama lagi kawannya itu mungkin akan dapat dirubuhkan Siang Kuan Chie. Dia berkhawatir bukan main. Murid Jiel Yong Kau tampak girang sekali, mereka telah memandang dengan mulut tersenyum, karena yakin tidak lama lagi tentu Sinhon akan dapat dirubuhkan Siang Kuan Chie. Apa yang diduga oleh murid Jiel Yong Kau memang benar, lewat lagi dua jurus, tubuh Sinhon seperti terhuyung akan rubuh. Dan di waktu itu pula Siang Kuan Chie telah menggerakkan tangan kanannya, menghantam punggung Sinhon dengan seruling, tangan kiri juga menghantam mempergunakan telapak tangannya itu menggempur ke arah pinggang Sinhon. Tidak ampun lagi tubuh Sinhon terpental terjerunuk ke depan. Untung saja Sinhon mempunyai ginkang yang mahir, dia bergulingan di lantai beberapa kali, kemudian melompat bangun dengan muka merah menahan sakit. Siang Kuan Chie tetap tenang dan angkuh, dia pun telah berkata dengan suara mengejek, mari, mari kita teruskan. Sinhon menyadari bahwa tubuhnya telah tergempur hebat oleh tenaga serangan lawannya, karenanya, dia tak bisa segera menyerang lagi. Namun lawannya mengejek seperti itu, maka dia jadi nekat. Dengan menahan sakit dan tidak memperdulikan bahwa ia sesungguhnya telah terluka di dalam, dia melangkah maju, untuk menyerang lagi. Namun Siang Kuan Chie tetap diam di tempatnya, hanya mengawasi saja sambil memperlihatkan senyum mengejek. Sulian yang menyaksikan keadaan sudah sampai begitu, menyadari bahwa Sinhon tidak mungkin dapat menyerang Siang Kuan Chie, karena kalau pemuda itu memaksakan diri untuk menyerang, niscaya akan menyebabkan dia yang terbinasa di tangan Siang Kuan Chie. Untuk membantu Sinhon, Sulian pun tidak dapat, dia dalam keadaan tertotok, Tuk bisa bergerak dan tidak berdaya sama sekali, karenanya dia telah mengawasi dengan selalu berkhawatir. Sinhon masih melangkah maju, tetapi baru dua langkah lagi, dan Siang Kuan Chie dengan sorot metu yang tajam mengawasi, memperlihatkan sikap mengejek, bersiap-siap akan menyerang. Begitu pemuda itu menerjang, guna membinasakannya atau membuatnya terluka berat, tiba salah seorang murid Jieliong Kau menjerit, suara jeritannya begitu nyaring, tubuhnya kemudian terjungkal, rebah di lantai, dia tidak berkutik lagi. Semua orang jadi terkejut, Siang Kuan Chie menoleh kepada murid Jieliong Kau yang terguling rubuh dan tampaknya sudah putus jiwa. Ternyata dia tidak lain adalah Sam Tu Song. Mukanya waktu itu seperti meringis menahan sakit yang hebat, kulit mukanya bagaikan tertarik, dan juga warna mukanya menghitam. Tubuhnya mengejangkaku tidak bergerak lagi, sepasang matanya terpentang keluar lebar mengenaskan sekali, memperlihatkan dia telah menemui kematian dengan care yang hebat, menahan sakit yang luar biasa. Bukan main murkanya Siang Kuan Chie, matanya menyapu sekeliling uangan, dia mengawasi ke atas pengelarian, bentaknya dengan suara yang bengis, siapa yang berani main gila dengan kami dari Jieliong Kau? Silahkan memperlihatkan diri, jangan main sembunyi seperti itu dan main bokong. Terdengar suara tertawa mengikik, lalu dari atas genting terdengar jawaban seseorang, yang suaranya sangat parau sekali, aku yang telah membunuhnya jika kau ingin menyusulnya, aku akan segera mengirimmu pergi ke akhirat juga. Siang Kuan Chie Murka bukan main, tubuhnya bagaikan anak panah telah melesat gesit sekali, dia melompat keluar, dan begitu kakinya menginjak tanah, dia menjejak lagi dan tubuhnya melompat ke atas genting. Segera juga dia melihat, seorang berpakaian compang camping, berusia hampir 55 tahun, tengah duduk mendeprok di atas genting dan tertawa perlahan, dialah seorang pengemis. Hem menengus Siang Kuan Chie tidak taunya kaki tangan dari si pengemis muda. Si Sin itu berseru begitu, Siang Kuan Chie juga melompat sambil menyerang dengan huncuenya. Dia bermaksud akan menotok pengemis tua tersebut. Tetapi pengemis tua itu sama sekali tidak bergerak dari tempat duduknya, dia hanya mengawasi datangnya serangan tersebut. Begitu melihat huncue Siang Kuan Chie hampir tiba dia cuma mengangkat tangan kirinya, menyampok senaknya. Jangan mengganggu ku katanya tawar sambil tertawa perlahan. Luar biasa! Huncue Siang Kuan Chie kena disampok sampai terlepas dari cekalannya dan di waktu itu huncue tersebut terpental dan jatuh dari atas genting ke tanah. Siang Kuan Chie mengeluarkan seruan kaget, dia melompat mundur dua langkah, mementang sepasang matanya lebar mengawasi si pengemis tua itu. Kau katanya dengan suara yang tidak lampias. Inilah pengalaman yang baru pertama kali dialaminya seumur hidupnya, senjata istimewa, yaitu huncuenya itu, telah kena disampok oleh lawan sampai terlepas dari cekalannya. Yang lebih luar biasa lagi justru memang itulah jurus pertama, di saat ga menyerang pertama kali. Si pengemis tua itu telah tertawa dingin, manusia seperti engkau ini seharusnya menerima hukuman mati. Mengapa kau berani menghina pangcu kami dari keipang, hi? Atau memang kau telah bosan hidup? Ditegur begitu oleh si pengemis, siang keancie mementang matanya semakin lebar, katanya, jadi-jadi. Pemuda sisin itu adalah pangcu kalian dari keipang. Benar mengangguk pengemis tua itu sikapnya tetap tawar dan mengejek HMMM kau berani menghina pangcu kami, juga kau berani untuk mengeluarkan kata hinaan. Karena dari itu, sekarang kau perlu diganjar dengan hukuman yang pantas. Sambil berkata begitu, pengemis tua tersebut dengan sikap yang ogahan telah berdiri dan dia meluruskan pinggangnya, terdengar suara tulang yang nyaring sekali, seperti juga dia melenyapkan rasa pegal-pegal pada pinggangnya. Nah, kau bersiap-siaplah untuk menerima ganjaran dari ku kata pengemis itu. Cepat sekali siang keancie bersiap-siap karena dia mengetahui bahwa pengemis tua itu adalah seorang pengemis yang mempunyai kepandayan yang tinggi, karena tadi waktu dia menyerang dengan huncuenya, pengemis tua itu dapat menyampoknya dan membuat huncue itu terpental dan terlepas dari cekalannya. Hal itu telah memperlihatkan bahwa iwakang pengemis tua ini tinggi sekali. Yang membuat siang keancie jadi heran, mengapa pengemis yang memiliki kepandayan tinggi sekali dan jauh lebih tinggi dari kepandayan sinhon, memanggil sinhon dengan sebutan pangcu. Sedangkan usia sinhon sendiri masih terlalu muda dan kepandayannya beberapa tingkat. Di bawah kepandayan pengemis tua ini, jika memang pangcu keepang seperti sinhon, berarti keepang bukan merupakan perkumpulan pengemis yang terlalu berarti. Namun dengan adanya pengemis tua yang memiliki kepandayan luar biasa hebatnya itu, siang keancie jadi tidak berani memandang rendah pada kepang lagi. Saat itu, tampak si pengemis telah menghampiri dekat sekali pada siang keancie. Dengan tertawa-tawar, tangan kanannya segera menyampok. Siang keancie juga bukannya memiliki kepandayan tidak berarti, ia merupakan seorang murid dari Koko Timo yang memiliki kepandayan cukup tinggi. Jika tadi dia telah dirubuhkan dengan terpentalnya huncuenya itu, adalah akibat kecerobohannya, di mana dia sama sekali tidak menyangka bahwa pengemis tua itu memiliki kepandayan yang begitu tinggi. Dengan demikian telah membuatnya jadi lengah, dan telah menderita kekalahan hanya dalam satu jurus. Sekarang setelah mengetahui bahwa pengemis tua itu memiliki kepandayan yang tinggi, siang keancie tidak berani memandang rendah lagi dan dia bersiap-siap dengan seluruh kepandayan yang ada padanya. Menyaksikan tangan pengemis tua yang menyambar kepadanya, dia segera menangkisnya. Namun siang keancie menangkis tempat kosong dan kecele, karena pengemis tua itu cepat sekali menarik kembali tangan kirinya. Malah tangan kanannya itulah yang menyerang dengan hebat. Tangan kirinya tadi rupanya hanya merupakan serangan menggertak belaka, dan serangan yang sesungguhnya adalah tangan kanannya itu. Siang keancie tidak menjadi gugup. Dia memang terkejut waktu menyadari bahwa serangan tangan kiri lawannya adalah gerakan menipu dan menggertak belaka, dia cepat sekali mengempos semangatnya, menyingkir dari serangan tangan kanan si pengemis tua, kemudian tangan kanannya sendiri bergerak menghantam dasyat sekali, angin serangan itu berkesiuran menyambar ke arah pinggang si pengemis tua. Pengemis tua itu tertawa dingin, dia mengibas lagi dengan tangan kanannya. Terdengar bentrokan. Tangan siang keancie dapat ditangkisnya dengan kuat. Tubuh siang keancie menjadi terhuyung-huyung dua tindak ke belakang dan menginjak genteng lebih keras, sehingga genteng itu pecah dan jatuh ke bawah menimbulkan suara gemerantang. Si pengemis tua telah tertawa tadi kau omong besar dengan mengatakan bahwa Kepang hanya merupakan gerombolan pengemis yang kelaparan. Sekarang aku mau melihat, dengan mengandalkan kepandayan apa sehingga kau mempunyai nyali begitu besar berani menghina dan memaki Kepang. Heh dia setelah berkata begitu, tampak pengemis tua tersebut menggerakkan kedua tangannya, dia menyerang lagi. Kini pukulan yang dilakukannya itu jauh lebih kuat. Sedangkan tubuh siang keancie ketika mundur beberapa langkah dengan gentingnya telah terinjak pecah, telah memusatkan tenaganya lagi. Sekarang dia melihatnya bahwa memang lawannya tersebut bukan lawan yang sembarangan. Dengan demikian dia harus melayaninya sebaik mungkin, jika memang dia tidak mau dirubuhkan oleh lawannya itu. Waktu melihat si pengemis tua telah menyerangnya lagi, siang keancie mengibas dengan tangan kirinya, dia mendorong dengan telapak tangan kanannya. Sedangkan pengemis tua tersebut cepat sekali merubah kera menyerangnya. Jika semula ia menyerang langsung dengan kedua tangan yang digerakkan menghantam lawannya, sekarang melihat kera menangkis lawannya, ia menarik pulang tangannya, tubuhnya tahu melesat ke samping kiri lawan, dan dia membarengi dengan gerakan yang cepat sekali mencengkeram. Gerakan pengemis tua itu tak bisa dihilangkan lagi oleh siang keancie, dia telah kena dicekal tangan kanannya dan dicengkeram oleh pengemis tua itu, yang bermaksud akan meremas hancur tulang pergelangan tangan siang keancie. Usaha pengemis tua itu ternyata gagal, karena di saat itu terlihat siang keancie tidak berdiam diri saja. Begitu pergelangan tangannya tercekal, cepat bukan main tangannya yang satunya, yang masih bebas, bergerak menotok ke arah biji matu si pengemis tua. Dia mengancam akan mengorek keluar biji matu dari pengemis tua itu. Pengemis tua itu mengelakan totokan jari tangan lawannya ke arah matanya itu dengan miringkan kepalanya, namun dia masih terlambat, jari tangan siang keancie seperti mengikuti gerakannya, sehingga jari tangan itu seperti berada tetap di depan matanya. Kalau memang pengemis tua tersebut masih tidak melepaskan cengkeramannya pada pergelangan tangan siang keancie, niscaya biji matanya akan kena dicongkel keluar. Berarti siang keancie akan hancur tulang pergelangan tangannya, sedangkan pengemis tua itu akan kena dicongkel kedua biji matanya, dan selanjutnya dia akan menjadi si buta yang tidak bisa melihat lagi. Melihat ancaman seperti itu, pengemis tua dari kepang ini telah memperdengarkan suara tertawa mengejek. Tubuhnya bergerak lincah sekali, di mana dia melompat ke samping kanan. Dia melepaskan cekalannya, sehingga dia bisa menjauhi diri dari siang kean, dan jari tangan siang keancie yang akan menotok itu telah gagal sama sekali mengenai sasarannya. Hem mendengus pengemis tua itu ternyata kau memiliki kepandayan yang lumayan. Pantas kau bicara dan berkepala besar, seperti juga di dunia ini hanya engkau seorang yang memiliki kepandayan tinggi. Siang keancie berdiri diam tanpa menyahuti sepatah kata pun juga, dia hanya berdiam saja menguruti pergelangan tangannya. Sedangkan si pengemis tua telah melirik ke bawah, ke ruangan dalam. Dilihatnya Sin Hon dan Su Lian masih dikepung oleh orang-orang Jiel Yong Kau. Jika Su Lian dalam keadaan tidak berdaya, di mana dia masih lemah dan tidak sanggup menghadapi anak buah Jiel Yong Kau yang telah berkumpul di ruangan tersebut dan menangkapnya kembali, bahkan telah tertotok pula, sedangkan Sin Hon sendiri tengah bertempur dengan lima atau enam anggota Jiel Yong Kau, di mana Sin Hon berusaha memberikan perlawanan yang gigih sekali. Setiap tangannya digerakkan, maka dia bisa menyentil atau membuat senjata lawan terpental, dia juga telah merampas beberapa batang senjata lawannya. Dengan demikian, tampak Sin Hon telah memberikan perlawanan yang gigih, sedangkan lawannya itu telah bertambah banyak jumlahnya, lima orang anggota Jiel Yong Kau bersiap menerjang maju untuk membantui kawan mereka. Waktu itu, Sin Hon yang bertangan kosong tetap menghadapi lawannya itu tanpa senjata. Namun pemuda ini menyadari, jika keadaan seperti itu berlangsung terus walaupun kepandaian lawannya tiada yang melebih dia, toh akhirnya dia akan kehabisan tenaga. Ketiga orang sutis yang ke Anci Ye, yaitu Kau At Jie dan dua saudara seperguruannya yang pernah bertempur dengan Sin Hon, telah melompat keluar, mereka berdiri di pekarangan, mengawasi ke atas genting, karena mereka bersiap, jika menerima perintah dari suheng mereka, yaitu Siang Kuan Cie, maka mereka akan segera melompat naik ke atas genting untuk mengeroyok pengemistua itu. Setelah menyaksikan keadaan seperti itu, Pengemis tua tersebut tertawa dingin, dia memandang tajam siang ke ancie katanya dengan suara mengejek, hem, rupanya Jieliong kau hanya pandai main keroyok saja. Kukira, walaupun kepang merupakan perkumpulan pengemis-pengemis lapar, namun tidak akan serendah itu. Sehabis berkata begitu, dengan gerakan yang ringan luar biasa, tampak pengemis tua itu telah melompat turun, dia pun berseru dengan suara yang nyaring pangcu, jangan khawatir, aku segera datang. Sambil berseru begitu, tampak pengemis tua itu telah menerjang ke dalam ruangan, dia juga menggerakkan kedua tangannya, maka empat orang Jieliong kau yang berada di dekat pintu masuk, telah terpental lima tombak lebih. Salah seorang di antara mereka telah terlempar sampai menabrak tembok, dan dia merasakan matanya berkunang-kunang gelap, lalu tidak sadarkan diri, pingsan. Si pengemis bukan hanya bertindak sampai di situ saja, dia melihat enam atau tujuh orang anggota Jieliong kau. Menerjang kepadanya sambil menggerakkan senjata tajam mereka. Hiu, memang Jieliong kau hanya pandai main keroyok saja berseru si pengemis. Sambil berseru begitu, sepasang tangannya bergerak lincah sekali, dia merampas senjata keenam lawannya, membuangnya ke atas dan keenam senjata itu, golok dan pedang, telah menancap dalam sekali di penglarian ruangan tersebut. Sedangkan kedua tangan si pengemis tua ini telah bergerak dengan sebat, dalam waktu yang singkat dia berhasil melontarkan dua orang Jieliong kau, sampai mereka terguling dan keempat orang lainnya telah ditendang dengan kedua kakinya itu secara bergantian, mereka sampai terpental dan bergulingan di lantai. Tanpa membuang waktu sedikit pun juga, pengemis tua ini menyerbu ke tengah ruangan, waktu itu Sinhon masih dikepung oleh orang Jieliong kau. Pengemis tua itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, telah menggerakkan kedua tangannya. Tangan kirinya telah menjambak punggung seorang Jieliong kau, dia menghentak dan melemparkannya, tubuh orang itu terpental dan terbanting pingsan tidak bangun lagi. Sedangkan tangan yang saptunya lagi telah mencengkeram dengan sangat keras sekali pundak dari orang Jieliong kau yang berada di sebelah kanannya, dia telah menghentam dengan tangan kirinya. Orang Jieliong kau itu menjerit kesakitan. Giginya rontok, dari hidungnya mengalir darah yang deras sekali, dia telah pingsan. Si pengemis tua itu telah melemparkan orang tersebut ke lantai. Dalam keadaan seperti itu, murid Jieliong kau lainnya jadi tergetar hati mereka dan melompat mundur tidak mengepung Sinhon lagi. Sinhon waktu melihat pengemis tua itu jadi berseru girang dengan muka berseri-seri, Sutiang Lu. Kau telah datang kemari juga? Hanya kebetulan menyahut pengemis tua itu, dengan tertawa bukan sengaja aku mencari Pangcu, tetapi memang kebetulan sekali bertemu dengan monyet buduk ini yang tidak tahu diri, maka dengan lancang aku telah turun tangan menghajar mereka tanpa menantikan perintah Pangcu lagi. Baik, mari kita hajar monyet yang lainnya menyahuti Sinhon. Begitulah, mereka telah bergerak lagi melambrak murid Jieliong kau. Sedangkan Siang Kuan Chie yang telah melompat turun juga dan rasa sakit pada pergelangan tangannya mulai berkurang, mengajak ketiga Sutenya masuk ke dalam. Siang Kuan Chie sempat menyaksikan beberapa orang muridnya telah dilemparkan dengan mudah oleh pengemis tua, Sutiang Lu. Dia mengeluarkan bentakan mengandung kemarahan, tubuhnya melesat dengan cepat sekali, kedua tangannya digerakkan, yang tangan kanan menyerang menggunakan huucuenya yang telah dipungutnya kembali tadi, sedangkan tangan kirinya menghantam punggung Sutiang Lu dengan kuat. Sutiang Lu merasakan menyambarnya arus serangan yang kuat sekali, dia tertawa dingin mengejek. Tanpa menangkis, Sutiang Lu melompat ke kanan, juga dia bukan hanya untuk berkelit, karena begitu dia berhasil menghindarkan diri dari serangan tersebut, dia segera menghantam dengan tangan kirinya balas menyerang. Serangan Sutiang Lu bukan sembarangan serangan, karena ada menyerang dengan mempergunakan luekang yang kuat, juga arah sasaran yang diincarnya merupakan sasaran yang bisa membawa kematian atau luka berat buat si korban pukulan tersebut. Apalagi memang Sutiang Lu telah mengetahuinya bahwa Siang Kuan Chie memiliki kepandayan yang cukup tinggi, mungkin hanya kalah seurat dengannya, karena itu Sutiang Lu dalam menyerang tidak berani main, dia menyerang dengan mempergunakan luekang yang kuat, hampir delapan bagian, dan juga jurus dari serangannya itu dipergunakan jurus yang hebat. Siang Kuan Chie yang tengah menerjang jadi merandek, dia melihat hebatnya pukulan si pengemis tua tersebut, dia mandek dengan kedua kaki ditekuk, lalu kedua tangan diangkat dia menyanggah serangan tersebut. Dengan demikian telah membuat tenaga gempuran Sutiang Lu bisa ditangkisnya kuat. Benturan yang terjadi menggetarkan tempat itu. Sin Hon sendiri sedang sibuk melayani ketiga orang Sutiang Kuan Chie. Kuan Chie telah menyerang dengan mempergunakan seluruh kepandayannya, dia murka dan penasaran karena tadi telah dirubuhkan oleh Sin Hon. Sedangkan kedua saudara seperguruannya itu, yang ikut mengepung Sin Hon, masing bernama Jiao Hoat dan Chin Liang, telah menyerang tidak kalah hebatnya. Jika dilihat, kepandayan Jiao Hoat yang paling tinggi di antara mereka bertiga, karena Kuan Chie dan Chin Liang masih kalah seurat dibandingkan dengan Jiao Hoat. Sin Hon sibuk juga menghadapi ketiga lawannya itu. Memang kepandayan ketiga orang Jiao Yong Kau itu, namun dia tidak bisa melayani sekaligus mereka bertiga. Jika memang seorang lawan seorang, dalam belasan jurus ia bisa merubuhkan lawannya, sekarang ini justru mereka. Telah menyerang sekaligus bertiga, juga mereka bertempur seperti nekat, ilmu yang mereka gunakan juga hebat sekali, di samping memang tenaga iwakang mereka dipergunakan seluruhnya. Chin Hon mengempos semangatnya. Pertemparan yang tadi-tadi telah meletihkan sekali. Dan kini dia diserang dan dikeroyok bertiga seperti itu oleh lawannya, membuat dia jadi terdesak dan jatuh di bawah angin. Matian Chin Hon memberikan perlawan, namun dia selalu gagal mendesak salah seorang lawannya. Kauat Jiao sendiri yang paling nekat, karena dia berulang kali menyerang tanpa memperdulikan keselamatan dirinya. Ia pun tengah penasaran dan menyerang dengan mempergunakan seluruh tenaga dalamnya dan kepandainya, membuat Chin Hon jadi terdesak hebat. Sulian yang menyaksikan hal itu jadi khawatir bukan main. Jika dia tidak dipengaruhi oieh bekerjanya racun yang pernah diberikan orang-orang Jialiong Kau tersebut, dia bisa membantui Chin Hon. Sesungguhnya kepandainan gadis ini tidak rendah, dia seorang murid dari guru pandai yang menjadi salah seorang yang menjadi tokoh persilatan. Tetapi bekerjanya racun yang diberikan orang Jialiong Kau membuat dia menjadi lemas, tidak bertenaga, di samping itu dia pun tidak dapat memberikan perlawanan lagi. Kepandainya boleh lihai, namun tanpa tenaga yang cukup kepandainya itu jadi tidak berarti apa-apa. Suti yang lo sendiri mengetahui bahwa keadaan pangcunya sudah terdesak sekali dan jatuh di bawah angin, dia melihat Chin Hon beberapa kali harus berkelit dengan tergesa dan jarang sekali memiliki kesempatan untuk balas menyerang. Dengan demikian membuat Chin Hon harus mengempos seluruh kekuatan dan menguras keluar seluruh ilmunya, untuk menghadapi kepungan ketiga orang lawannya, toh dia masih saja gagal, dan tetap terdesak hebat. Aku tidak boleh membuang waktu, walaupun bagaimana aku harus cepat merubuhkan lawanku ini pikir Suti yang lo. Pengemis tua ini mengerahkan leweskangnya disalurkan kepada kedua telapak tangannya. Sambil disertai bentakan yang keras, tau-tau kedua telapak tangannya itu didorongkan lurus, kakinya ditekuk sedikit dengan kuda yang kuat sekali. Angin yang menerjang Siang Kuan Chie luar biasa hebatnya. Siang Kuan Chie menyerang dengan huncuenya, sedangkan tangan yang satunya menyambuti serangan si pengemis tua. Hal itu dilakukan oleh Siang Kuan Chie terlalu berani, karena begitu tenaga mereka berbentur, dia jadi kaget sendirinya. Kuda kedua kakinya telah jebol dan tergempur. Tanpa bisa ditahan lagi, dia telah terpental tiga tombak lebih. Untung saja ginkangnya telah mahir, sehingga cepat sekali dia bisa menguasai dirinya, tidak perlu sampai terbanting, dia meluncur turun dengan kedua kaki terlebih dulu, dan berdiri tegak. Suti Yang Lo tidak membuang waktu lagi, begitu lawannya terpental, dia mempergunakan kesempatan tersebut menjejakan kakinya, tubuhnya melesat ke arah Sin Han, tangan kanannya menyambar ke punggung Jiao Hoat. Jiao Hoat juga tidak tinggal diam waktu merasakan di arah punggungnya menyambar angin serangan yang santer dan kuat, tanpa menoleh dia membungkukan tubuhnya, tangan kanan ditekuknya, kemudian dia menyikutnya. Tentu saja sikutan itu bukan sikutan biasa, selain memang dia memilih jalan darah yang berbahaya di dekat ketiak Suti Yang Lo, juga dia telah mengerahkan lewekang di sikutnya itu. Jika seseorang terkena sikutan tersebut dan jalan darah yang tayuhia terkena benturan sikut itu, akan menyebabkan korban sikutan itu akan terluka dalam yang parah. Suti Yang Lo menyaksikan lawannya menyikut dengan care seperti itu, dia tidak menarik pulang tangannya, hanya mengempiskan perutnya, melengkungkan tubuhnya, kemudian dia menyingkir ke samping, hingga sikut lawannya itu mengenai tempat kosong, dan hanya menyerempet di sampingnya sejauh beberapa dim saja. Tangannya yang diulurkan untuk mencengkeram tetap menyambar punggung Jiao Hoat, dia ingin mencengkeram terus. Jiao Hoat berusaha menghindar dengan tergesa ketika melihat bahwa sikutan tangannya tidak berhasil mengenai sasarannya, dia berusaha melompat maju guna menghindarkan diri dari cengkeraman itu. Tetapi dia gagal. Punggungnya telah kena dicengkeram kuat sekali, waktu Suti Yang Lo membentak keras, seketika tubuh Jiao Hoat terlempar sampai sejauh tiga tombak. Tubuh Jiao Hoat melayang di tengah udara. Berbeda dengan siang kuan Cie, yang berhasil turun dengan kedua kaki terlebih dulu, justru Jiao Hoat telah terbanting bergulingan di lantai, dan dia kemudian melompat bangun cepat sekali. Di waktu itulah, dia pun menerjang maju lagi. Suti Yang Lo sendiri waktu itu telah menyerang kepada kuat Cie. Dia rupanya mau mempergunakan kesempatan di saat dapat melontarkan Jiao Hoat, ingin mencengkeram kuat Cie dan melontarkan pula. Namun kuat Cie telah melihat tadi saudara seperguruannya dilemparkan pengemis tua itu, karenanya sekarang waktu dirinya diserang seperti itu, cepat bukan main dia berkelit tanpa menanti serangan tiba, malah kaki kanannya cepat sekali menendang. Tendangan yang dilakukannya cepat dan kuat sekali, memaksa Suti Yang Lo membatalkan keinginannya mencengkeram lawannya. Waktu si pei gemis tua membatalkan cengkeramannya, Khoat Cie telah mempergunakan kesempatan itu untuk memutar tubuhnya, sambil berputar, dia juga lelah menyerang dengan tangan kanannya, yang disaluri tenaga lekangnya sebanyak delapan bagian, mengincer bagian pundak Suti Yang Lo, maksudnya menggertak pengemis tua tersebut. Suti Yang Lo kali ini tidak berkelit, malah dia berdiam diri untuk menerima serangan itu seperti juga dia ingin menerima serangan tangan Khoat Cie. Sambil memasang pundaknya untuk dihamtam, tangan Suti Yang Lo sendiri bergerak cepat sekali ke arah lawannya. Terdengar suara buk yang nyaring sekali, karena pundak Suti Yang Lo terhajar telak sekali, namun pengemis itu telah bersiaga dia telah melapisi pundaknya dengan kekuatan tenaga dalamnya, sehingga dia berhasil menerima serangan tersebut tanpa terluka. Tapi tangan pengemis tua itu mengenai tepat sekali dada lawannya, membuat Khoat Cie terhuyung mundur sampai lima langkah. Muka Khoat Cie pucat, dia berdiri dengan tangan memegangi dadanya, sementara dia tidak menyerang lagi. Sedangkan Suti Yang Lo gerakan tangan kanannya, menghantam kepada Chin Liang, gerakannya itu merupakan gerakan susulan, karena Chin Liang berada di sebelah kanannya. Chin Liang saat itu tengah tertegun, sebab dia melihat saudara seperguruannya, saling susul telah dirubuhkan si pengemis tua, terserang hebat. Sekarang gak melihat bahwa pengemis tua itu menyerang ke arah dirinya, cepat sekali dia menangkis, dengan menyampok memakai tangan kanannya. Benturan tangan mereka terjadi dengan keras, dan masing telah terhuyung mundur ke belakang beberapa langkah. Jika Suti Yang Lo mundur tiga langkah, sedangkan Chin Liang telah mundur sampai empat langkah. Dari gebrakan yang terjadi seperti itu, mereka telah dapat melihatnya dengan jelas, bahwa kepandaian Chin Liang masih berada setingkat di bawah kepandaian Suti Yang Lo, karena baik ilmu silatnya maupun luwekangnya, memang Chin Liang belum dapat menandingi kepandaian si pengemis tua itu. Sin Hong yang menyaksikan hal ini jadi girang, dia tertawa nyaring, sambil teriaknya, Suti Yang Lo, mari kita hajar mereka. Membarengi dengan perkataannya itu, tampak Sin Hong telah menjejakan kaki, tubuhnya melesat dengan ringan sekali, dia telah menerjang kepada murid Jiel Yong Kau lainnya, gerakannya begitu cepat dan dia juga mempergunakan kedua tangannya untuk menyerang beberapa murid Jiel Yong Kau yang berdiri di dekatnya, dan menghantam mereka sampai terguling. Semuanya ada lima orang, dua orang di antara mereka terguling, dan yang tiga orang segera menerjang kepada Sin Hong untuk mengeroyok. Namun Sin Hong menggerakkan tangan dan kakinya, kembali ketiga murid Jiel Yong Kau tersebut telah dapat dirubuhkannya. Dengan demikian, murid-murid Jiel Yong Kau yang lainnya, jadi berdiri dengan sikap ragu-ragu, karena untuk maju mereka khawatir akan menjadi korban hantaman tangan dan tendangan kaki Sin Hong, tetapi berdiam diri saja juga tidak mungkin, karena tentu akan membuat Sin Hong menerjang maju kepada mereka dan malah menerjangnya. Siang Kuan Chie yang menyaksikan keadaan seperti itu telah melompat ke depan Su Tiang Lo, dia membentak dengan serunya pengemis keparat, akan kubinasakan dan kucincang tubuhmu. Lalu membarungi bentakannya itu, tampak Siang Kuan Chie telah menggerakkan sepasang tangannya untuk menyerang saling susul, sehingga angin serangan itu berkesiuran meneru-deru. Dalam keadaan seperti ini segera juga terlihat bahwa Siang Kuan Chie mempergunakan seluruh kekuatan tenaga dalamnya. Dengan demikian telah membuat Su Tiang Lo harus menyambuti serangan itu dengan kekuatan sepenuhnya dan bersungguh. Dua jurus lewat tanpa benturan tangan, karena selain mengelak, pun jurus yang kedua belum lagi dapat mencapai sasaran, telah ditarik pulang pula. Dan membarungi serangan itu pada jurus ketiga, barulah tangan mereka saling bentur. Dengan demikian, seketika itu juga terlihat tubuh mereka tergetar. Siang Kuan Chie mundur beberapa tindak ke belakang, untuk segera menerjang maju lagi. Dan juga tampak Su Tiang Lo telah melangkah mundur dua langkah, lalu menerjang maju dengan segera. Mereka saling bertempur pula. Dengan menyerang pada Su Tiang Lo tanpa memergunakan huncuenya, melainkan dengan memergunakan tangan kosong saja, membuat Siang Kuan Chie terlihat lebih hebat berbahaya, karena setiap serangannya itu mengandung kekuatan tenaga luekang yang bisa menghancurkan sebongkah batu yang besar manapun juga. Su Tiang Lo sendiri tidak mau membuang-buang waktu, jika dia berlaku ayal, tentu menyebabkan dirinya bisa tergempur dengan hebat sekali. Karenanya, dia pun telah mengerahkan seluruh kekuatan luekangnya untuk menangkis. Kembali tangan mereka saling bentur dan keduanya mundur pula. Namun dengan cepat keduanya telah saling tempur lagi. Begitulah, mereka berdua telah tempur dengan seru, tampaknya perbedaan luekang dan kepandayan mereka memang tidak banyak, dan juga di saat itu mereka telah mengeluarkan seluruh kekuatan dan ilmu simpanan mereka, dengan sendirinya mereka bertempur dengan dasyat, angin serangan mereka berkesiuran sangat santer sekali. Sin Hon juga tidak tinggal diam. Dia melompat ke depan dua orang murid Jiel Yong Kau, yang tengah menjaga sulian, lalu dengan cepat tangan Sin Hon melayang menghantam, sehingga tubuh kedua orang itu telah terpental karenanya. Segera Sin Hon membebaskan sulian dari totokan itu, dia si gadis dapat penggerakan kaki dan tangannya sebagaimana biasa. Di kala itu, Su Tiang Lo sendiri masih terlibat pertempuran dengan Siang Kuan Cie, mereka tampaknya. Memang sulit untuk dipisahkan lagi, karena mereka memergunakan seluruh ilmu simpannya dan bagi orang yang memiliki kepandayan tanggung-tanggung tidak mungkin dapat memisahkan mereka. Jika sampai ada seseorang yang ceroboh dan sembrono ingin memisahkan mereka, niscaya orang itu sendiri yang akan menjadi korban serangan kedua orang itu. Sin Hon melihat murid-murid Jiel Yong Kau yang berjumlah hampir seratus orang, semuanya mengambil sikap mengurung dengan senjata tajam di tangan masing-masing. Semuanya mengawasi bengis kepada Su Tiang Lo yang tengah bertempur, dan Sin Hon maupun sulian. Rupanya mereka bersiap-siap diserbarang waktu menerjang maju, mengepung mengeroyok ketiga orang lawan itu. Namun akibat adanya pertempuran yang terjadi antara Siang Kuan Cie dengan Su Tiang Lo, membuat mereka tidak bisa mengambil tindakan dengan segera, mereka seperti menantikan isyarat atau perintah dari Siang Kuan Cie. Jiao Hoat waktu itu telah berdiri tetap di tempatnya dengan mata memandang bengis kepada Sin Hon, tampaknya dia penasaran sekali. Demikian pula halnya dengan Kauat Jie dan Pin Liang. Namun mereka bertiga melihat pertarungan antara Siang Kuan Cie dengan Su Tiang Lo masih bertarung terus, dengan sendirinya mereka berdiam diri. Sebenarnya jika menuruti adatnya, Jiao Hoat mau menerjang Sin Hon untuk bertempur lagi dengan pemuda itu. Sin Hon berdiri di dekat sulian karena dia bersiap untuk melindungi gadis itu kalau saja ada murid Jial Yong Kau yang bermaksud menyerang si gadis. Keadaan waktu itu cukup tegang, dengan Su Tiang Lio dan Siang Kuan Cie masih terlibat dalam pertempuran yang seru. Terkadang tampak Siang Kuan Cie dan Su Tiang Lo memisahkan diri, tetapi ada kalanya mereka bertempur rapat sekali. Rupanya memang mereka memiliki kepandayan yang berimbang. Siang Kuan Cie hanya terpaut seurat saja jika dibandingkan dengan Su Tiang Lo. Dalam keadaan seperti itu tiba terdengar suara batuk-batuk orang, dan tampaklah Siang Kuan Cie telah melompat mundur dengan berseru girang suhu. Murid-murid Jial Yong Kau layanya pun telah berserat. Titik kau cu. Dari arah dalam keluar dengan sikap angkuh dan perlahan seorang laki bertubuh kurus tinggi, melebih tingginya orang Hon. Hidungnya mancung dan jenggotnya berwarna kuning emas, dengan mulut tipis dan matu yang kelabu. Dialah yang memiliki langkah kaki ringan sekali, karena hampir sama sekali Sin Hon dan Su Tiang Lo tidak mendengar kedatangannya. Mereka baru mengetahui kedatangan manusia ini yang dipanggil oleh orang Jial Yong Kau dengan sebutan Kau Cu. Ketua itu, tentunya Kau Cu dari Jial Yong Kau sendiri. Dialah seorang asing, dan itulah koko timau adanya. Su Tiang Lo melihat si Yang Kuan Cie melompat mundur, dia tidak mengejarnya, hanya menoleh kepada orang Persia tersebut. Hem, siapa yang berani mengacau di sini tanya orang yang bertubuh jangkung tersebut, si Kau Cu, dengan memergunakan bahasa Hon yang kaku. Matanya yang kelabu, juga telah memandang tajam kepada Sin Hon, Su Tiang Lo dan Sulian bergantian. Su Hu, kedua orang inilah yang berusaha, melindungi gadis kurang ajar itu menjelaskan si Yang Kuan Cie tanpa diminta dan mereka berdua berasal dari perkumpulan yang belum lama lahir di dalam kalangan Kang Owi yaitu Kei Pang dan si pemuda keparat itu adalah muridnya Sin Kun Bu Tek Loping Kang, pendiri Kei Pang, gerombolan pengemis kelaparan itu. Orang Persia itu mengangguk beberapa kali, kemudian katanya, dengan suara yang tetap kaku, sikapnya pun tetap angkuh, matanya memain sejenak apakah Lo Ping Kang tidak datang serta tanyanya. Su Tiang Lo dan Sin Hon mengetahui bahwa orang Persia itu bukan orang sembarangan. Semuanya terlihat dari keadaan dirinya, Ker berjalan, matanya yang bersinar tajam itu merupakan seorang yang memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Segera juga Sin Hon telah menghampiri sambil langkat tangannya dan menjura memberi hormat. Maaf Lo Chiampua, bukan maksud kami mengacau di sini, juga bukan maksud kami untuk menimbulkan kerusuhan, dan berani berlaku kurang ajar pada perkumpulan Lo Chiampua. Namun kami terbentur dengan anggota JL Yongkau yang semuanya berusaha mencari keributan dengan kami. Dusta teriak Siang Kuan Chie Gusar. Tetapi orang Persia itu menggerakkan tangannya perlahan, dia mencegah Siang Kuan Chie bicara lebih jauh. Lalu kata orang Persia itu jika memang kalian tidak bermaksud mengacau di sini, mengapa kau bersama pengemis tua itu bertempur dengan murid dan cucu muridku? Ini terpaksa kami lakukan pembelaan diri, karena jika sampai kami berdiam diri saja niscaya akan membuat kami menjadi bahan permainan mereka dan juga akan dijadikan bola tendang ke sana kemari. Memang kami telah mendengar kebesaran nama perkumpulan JL Yongkau dan kami sama sekali tidak berani untuk mengelat tidak karuan menyahuti Sin Hon dengan sikap yang sabar dan sopan, namun dalam Kera berkatanya, terlihat sifatnya yang keras, walaupun dia merendah, namun dia tidak memperlihatkan sikap takut pada orang Persia itu. Orang Persia itu memang benar kaujo dari JL Yongkau, dialah Koko Tirno. Tadi ia mendengar keributan yang terjadi di luar kamarnya, dia memperhatikannya, seperti juga orang yang tengah bertempur. Karenanya dia keluar dari kamarnya, dan menuju ke ruang depan tersebut, sehingga dia menyaksikan jalannya pertempuran antara Siang Kuan Chie dengan Su Tiang Lo. Karena ginkangnya telah mahir dan mencapai puncak kesempurnaan, dengan sendirinya telah membuat semua orang yang berada di ruangan tersebut tidak mengetahui kehadirannya di ruangan itu. Setelah menyaksikan sekian lama, akhirnya Koko Timo mengetahuinya, kalau saja Siang Kuan Chie meneruskan pertempurannya dengan Su Tiang Lo. Sebanyak belasan jurus jagi, miscaya Siang Kuan Chie yang akan dirubuhkan oleh pengemis tua tersebut. Karenanya, Koko Timo telah batuk-batuk beberapa kali, maksudnya untuk memisahkan muridnya dari Su Tiang Lo yang tengah terlibat dalam pertempuran sengit itu. Baik, aku kagum sekali akan kepandayanmu, kata Koko Timo lagi. Suhu, dialah pangcu dari Keipang, entah si pengemis tua itu berdusta atau tidak, dia mengatakan pemuda keparat itu adalah pangcu dari Keipang. Bola matuk Koko Timo memain benarkah apa yang dikatakan oleh muridku itu tanyanya dengan angkul. Sin Hon cepat menjura memberi hormat, dia pun segera merendah, sesungguhnya itu adalah kepercayaan yang diberikan oleh saudara-saudara seperkumpulanku, yang mau mempercayai Bu Ampua untuk memimpin Keipang. Luar biasa! Aku tidak menyangka dalam umur semudakah sudah menjadi seorang pangcu. Tentu kepandayanmu hebat sekali. Wahai pemuda yang gagah siapa namamu? Dan siapa gurumu? Bu Ampua Sin Hon, dan guru Bu Ampua Sin Kun Butek Loping Keng menyahuti Sin Hon. Jadi kedudukan pangcu itu diberikan kepadamu oleh gurumu sendiri yang mendirikan Keipang itu tanya Koko Timo. Sin Hon mengiakan. Hem, jadi seorang pangcu dalam Keipang tidak diperlukan berkepandayan tinggi atau tidak. Yang terpenting, dia bisa memperoleh kepercayaan dan dukungan dari anggota-anggota Keipang yang memilihnya sebagai seorang pangcu. Maaf, menurut mataku yang lamur ini, ini pun jika memang tidak salah, jika bicara soal kepandayan dan ilmu, engkau masih berada di bawah pengemis tua itu. Sin Hon tersenyum, dia tidak tersinggung oleh perkataan Koko Timo seperti itu, malah dia membenarkan dengan segera apa yang dikatakan oleh Lo Chiampu sama sekali tidak salah. Memang Su Tiang Lo dan juga beberapa orang Tiang Lo Keipang lainnya memiliki kepandayan di atas Bu Ampua. Karena itu, Bu Ampua juga perlu sekali memperoleh bimbingan dari mereka, dan hanya kebetulan. Saja mereka mau mempercayai Bu Ampua untuk duduk sebagai pangcu dalam Keipang. Baiklah. Karenakah sebagai pangcu Keipang, tentunya kau ada harganya berurusan denganku. Nah, Sin Pangcu, aku ingin meminta pengajaran dari Sin Pangcu. Entah Sin Pangcu akan turun tangan sendiri memberikan petunjuk, atau memang Sin Pangcu akan perintahkan orang-orang Keipang yang sekiranya memiliki kepandayan tinggi untuk menghadapiku? Su Tiang Lo mengetahui bahwa Koko Timo memiliki kepandayan yang sangat tinggi, karena itu tidak mungkin Sin Hon dibiarkan maju menghadapinya, tentu Sin Hon tidak akan sanggup menghadapinya. Segera juga dia menyelak, jika memang kau cu tidak keberatan, aku ingin mewakili Sin Pangcu. Sambil berkata begitu, tampak Su Tiang Lo menjura memberi hormat. Koko Timo telah tertawa-tawar, katanya, terserah kepada Pangcumu. Jika memang Pangcumu menyetujuinya, aku akan melayaninya. Tentu akhirnya toh Pangcumu itu harus turun tangan juga memberikan petunjuk kepada aku. Setelah berkata begitu, sambil mengibaskan tangan kanannya, Koko Timo telah melangkah maju ke tengah ruangan, untuk mulai bertempur. Su Tiang Lo juga tidak berani terayal. Cepat dia melompat ke tengah ruangan, di hadapan kau cu dari Jialiong kau. Harap kau cu berlaku murah hati terhadapku dan tidak menurunkan tangan yang terlalu keras, kata Su Tiang Lo. Koko Timo mengibas tangannya, katanya, mulai. Singkat sekali dia berkata begitu. Su Tiang Lo juga tidak berlaku sungkan lagi, dia meloncat tiga langkah ke depan, dan tangan kanannya menyerang dengan hebat. Karena mengetahui bahwa Koko Timo adalah guru dari Stang Kuan Cie, yang menjadi kau cu dari Jialiong kau tentu kepandainya jauh lebih liai dan siang Kuan Cie, karena itu begitu menyerang, Su Tiang Lo telah mempergunakan sembilan bagian tenaga dalamnya. Dia pun telah mempergunakan jurus yang terhebat. Waktu itu Koko Timo tidak bergerak dari tempat berdirinya, ia menantikan pakulan itu dengan tertawa mengejek. Su Tiang Lo terkejut menyaksikan lawannya sama sekali tidak berusaha berkelit. Demikian juga dengan Sin Hon yang melihat bahwa Koko Timo tidak berkelit, dapat menduga tentunya ia akan menerima serangan Su Tiang Lo dengan mempergunakan kekerasan. Karena dari itu, dia telah berseru nyaring hati-hati Su Tiang Lo. Tetapi baru saja ia berseru begitu, kepalan tangan Su Tiang Lo telah menghantam jitu sekali dada Koko Timo. Serangan mana menimbulkan suara benturan yang keras sekali, karena sama sekali Koko Timo tidak berkelit, dia membiarkan dadanya itu dihantam. Suara benturan yang keras itu disusul dengan suara seruan kaget Su Tiang Lo, karena waktu itu dia merasa seperti memukul besi yang keras sekali, membuat kepalan tangannya itu sakit luar biasa. Su Tiang Lo menyadari dengan cepat bahwa Luekang Koko Timo telah mencapai tingkat yang sempurna, sebab dia bisa mengerahkan Luekang pada dadanya, membuat dadanya itu bagaikan lempengan besi saja, tidak mempandihantam oleh kepalan tangan Su Tiang Lo walaupun sesungguhnya kepalan tangan itu disertai oleh Luekang yang kuat sekali. Koko Timo tertawa mengejek Luekangmu masih belum seberapa, bagaimana mungkin kau ingin menjagoi rimba persilatan dengan segala perkumpulan butut kalian katanya mengejek. Su Tiang Lo tidak melayani ajakan itu, tanpa mengatakan apapun juga dia telah melompat lagi ke depan. Tangan kiri dan kanannya bergerak cepat sekali, dia telah menghantam dengan tenaga Luekang sepenuhnya, sehingga, angin serangan itu nenderu-deru hebat dan dasyat, membuat keadaan di ruangan tersebut seperti dilanda oleh hembusan angin topan. Semua murid-murid dari Jialiong Kau melihat bahwa kepandayan dan Luekang Su Tiang Lo memang sangat tinggi, jelas jika mereka yang harus menghadapinya, tentu tidak akan sanggup. Sin Han sendiri berpikir, jika memang aku yang harus menghadapi Koko Timo, tentu aku tidak akan sanggup, karena kepandayannya memang sangat tinggi sekali. Sulian yang melihat keadaan Su Tiang Lo, yang gagal dengan serangan pertempuran itu, telah berkata dengan suara ragu-ragu, Engkohan, apa kita bisa meloloskan diri dari tangan orang Jialiong Kau? Kepandayan tua bangka Persia itu memang sangat hebat. Dialah Koko Timo. Sin Han mengeluarkan seruan tertahan, ia mengawasi Koko Timo lebih tajam, pantas Tatmo Chao Su mengatakan bahwa Koko Timo memiliki kepandayan yang sama tingginya seperti Tatmo Chao Su sendiri kata Sin Han kemudian perlahan. Ya sahut Sulian itulah sebabnya, baik guruku atau juga tokoh rimba Persilatan selalu dirubuhkan hanya dalam tiga jurus dan tidak berdaya sama sekali. Jika Su Tiang Lo tidak berhasil menghadapinya, tentu akan membuat kita memperoleh kesulitan yang besar. Su Tiang Lo sendiri menyadari akan bahaya yang dihadapinya, karena gagal dengan pukulan pertamanya, maka ia menyadari bahwa lawan memiliki luwakang yang luar biasa, dan beberapa tingkat di atasnya. Su Tiang Lo tadi menerjang menghantam bukan dengan pukulan yang biasa, sebab disertai luwakang yang kuat sekali sekuat terjangan sepuluh ekor kuda, tapi kenyataannya Koko Timo berhasil menadahi pukulan itu tanpa mengelak, malah balas menyerang, dan dia tak kurang suatu juga, walau dadanya terhantam begitu hebat. Maka Su Tiang Lo sendiri yang menderita kesakitan pada kepalan tangannya. Namun, di hadapan orang-orang Jeliong Kau ini, Su Tiang Lo tidak mahu renemperlihatkan kelemahannya begitu saja, sebab dia tengah memikul tanggung jawab yang tidak kecil buat keharuman nama besar Kepang, perkumpulannya. Sambil mengempos semangatnya Su Tiang Lo menyerang lagi. Kepalan tangan kanannya meluncur lebih dulu, di belakangnya menyusul kepalan tangan kirinya, angin serangan itu menderu-deru hebat sekali. Kepalan tangan kanan Su Tiang Lo menghantam telak dada Koko Timo lagi disusul kemudian tangan kirinya yang telah menghantam juga. Dengan demikian, tenaga hantaman tangan kanannya yang begitu kuat ditambah dengan tenaga pukulan dari tangan kirinya, dia bermaksud, akan merubuhkan Koko Timo, sebab Koko Timo tentunya akan menyambuti serangannya itu dengan berdiam diri seperti tadi untuk kirangnya Su Tiang Lo. Memang Koko Timo tidak bergerak dari tempatnya, tetap berdiri di tempatnya dan menerima kedua pukulannya dengan dadanya. Buk-buk dua kali terdengar suara pukulan dari kedua kepalan tangan Su Tiang Lo mengenai telak sekali pada dada dari Koko Timo. Hantaman itu membuat tubuh Koko Timo bergoyang sedikit. Namun ketua Jieliong Kau tersebut tersenyum saja, dia membusungkan dadanya, maka yang hebat Su Tiang Lo sendiri, dia terpental sampai empat tombak, namun tidak sampai terpelanting, karena pengemis tua itu cepat sekali bisa menguasai dirinya. Koko Timo tersenyum mengejek, sikapnya angkuh sekali, katanya, kita telah melewati dua jurus dan tinggal satu jurus lagi kau beleli menyerangku semau hatimu tanpa perlu khawatir aku balas menyerang. Nah, ayokah seranglah sekehendak hatimu, bagian mana tubuhku yang kau pilih. Diejek seperti itu Su Tiang Lo gusar dan penasaran, dia benar-benar heran dan penasaran, karena dia tadi dua kali menyerang dengan mempergunakan tenaga yang sangat dasyat sekali, namun Koko Timo dapat menerima serangan itu dengan tak berkisar dari tempatnya, malah dia memasang dadanya, dan tidak membalas menyerang, dan dia juga tidak menangkis atau berkelit. Itulah suatu kekuatan yang tangguh sekali, menerima serangan yang hebat, tetapi tidak mengalami sesuatu apapun juga. Selakanya buat Su Tiang Lo, ia yang malah merasakan kepalan tangannya sakit dan dibuat terpental begitu rupa oleh Koko Timo. Jika sekarang mau menyerang lagi, niscaya akan membuat dirinya menerima pengalaman yang lebih pahit lagi. Jika dia itu menyerang semakin hebat dan dekat, belum tentu bisa merubuhkan Koko Timo, mungkin sebaliknya dia yang akan menerima akibat pukulannya sendiri yang membuatnya bercelaka. Akan tetapi di sini terdapat soal harga diri dan partainya, yaitu Kepang. Jika dia memang tidak menyerang lagi, Kepang akan runtuh nama besarnya hanya disebabkan sikap pengecutnya. Makanya setelah berdiam diri sejenak, walaupun dia mengerti akan bercelaka, namun Su Tiang Lo toh tetap juga telah mengerahkan tenaganya pada kepalan tangannya, ia pun membentak sambil menerjang sekuat tenaganya menyerang Koko Timo. Dengan caranya seperti itu, Su Tiang Lo bermaksud akan mengadu jiwa. Jika saja memang Koko Timo bermaksud akan mencelakainya, ia bersedia untuk bercelaka dengan Koko Timo. Itulah sebabnya Su Tiang Lo telah menyerang demikian hebat ingin mengadu jiwa. Koko Timo yang menyaksikan Kero menyerangnya lawan, mengawasi dengan tersenyum mengejek. Waktu serangannya tiba ia tidak berkelit. Seperti tadi, dia membiarkan tubuhnya dijadikan sasaran dari serangan Su Tiang Lo. Sinhon dan Sulian yang menyaksikan, jadi memandang dengan hati bergelebar. Mereka menguatirkan keselamatan Su Tiang Lo. Karenanya Sinhon bersiap untuk menerjang membantu Su Tiang Lo jika saja Su Tiang Lo itu hadapi bencana dan terancam keselamatannya. Serangan Su Tiang Lo telah menyambar dekat sekali, dia pun melihat betapa Koko Timo sama sekali tidak usaha berkelit, karenanya ia mengempos pula seluruh tenaganya. Pikirnya, hem, mustahil kau tidak bercelaka jika terima seranganku yang sekuat tenaga ini tanpa perlawanan sama sekali. Sambil berpikir begitu, serangan Su Tiang Lo telah tiba di dada Koko Timo. Seperti tadi juga, begitu kepalan tangan Su Tiang Lo mengenai pada sasarannya, seketika itu juga tubuh Su Tiang Lo terpental dan terapung di tengah udara dengan menderita kesakitan pada pergelangan tangannya seperti hancur remuk. Koko Timo sendiri waktu itu biarpun tampaknya berdiam diri, akan tetapi sesungguhnya begitu kepalan tangan lawan tiba di dadanya menghantam dengan kuat, selain dia telah mengeluarkan tenaga iwakang pada dadanya, membuat tubuh lawannya itu terpental ke tengah udara, tangan kanan Koko Timo sendiri juga telah menyerang dengan sampokan yang kuat sekali. Itulah sebabnya, mengapa Su Tiang Lo terpental dengan keadaan terluka di dalam yang tidak ringan, karena telah terhantam oleh kekuatan tenaga sampokan yang dilakukan oleh Koko Timo. Sinhan mengeluarkan seruan gusar, dia melompat hendak menyerang Koko Timo. Sedangkan Sulian melompat ke arah tubuh Su Tiang Lo yang tengah meluncur akan terbanting. Maksud Sulian ingin menyanggapi tubuh Tiang Lo pengemis tua itu, agar tidak terbanting di atas lantai. Akan tetapi belum lagi Sulian bisa mengulurkan tangannya, di waktu itu berkelebat dari luar sesosok tubuh dengan gerakan yang sangat ringan dan pesat sekali, sehingga Sulian tidak bisa melihat wajah orang tersebut. Waktu itu orang yang baru muncul tersebut telah mengulurkan kedua tangannya, dia telah menyambut tubuh Su Tiang Lo dengan gerakan yang mudah sekali dan telah berhasil mencegah Su Tiang Lo terbanting di atas lantai, karena waktu dia menurunkan Su Tiang Lo, maka pengemis tua itu telah dapat dirudukannya di lantai. Omitohut Omitohut memuji orang yang baru datang itu dengan suara yang lembut dan sabar sekali. Su Tiang Lo meringis menahan sakit, walaupun dia tidak sampai terbanting, akan tetapi dia menderita kesakitan yang hebat, karena ia terluka di dalam yang tidak ringan. Orang yang menolonginya itu pun menotok beberapa jalan darah di tubuh Su Tiang Lo, maka perasaan sakit itu lenyap dan dia kemudian terlelap dalam tidurnya, karena hasil totokan yang telah dilakukan oleh penolongnya. Dengan demikian, dia tidak perlu menderita kesakitan lebih jauh. Sulian sejak tadi jadi berdiri tertegun mengawasi orang yang telah menolong Su Tiang Lo. Dan dilihatnya, bahwa orang yang baru muncul itu berpakaian sebagai seorang pendeta yang sudah lanjut sekali usianya, wajahnya memerah sehat dan senyumnya yang ramah serta metu yang bersinar tajam itu, menunjukkan bahwa pendeta itu memang memiliki hati yang welas asih. Waktu itu si pendeta telah mengucapkan pujaannya kepada kebesaran Seng Buddha, kemudian dengan suara yang sabar, dia berkata, Koko Timu, sudah lama kita tak berpertemu dan sekarang justru Loceng berkesempatan lewat di tempat ini, juga dari beberapa orang sahabat kebetulan Loceng mengetahui bahwa kau berada di sini. Karena itu Loceng ingin sekali bertemu untuk bercakap-cakap denganmu. Terima kasih telah menonton!